Terima kasih ada masih di Kompas Jateng, bersama saya Raffi Huibowo. Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron di lingkungan Polda, Jawa Tengah, ratusan personel mengikuti tes usap antigen. Apel pagi yang digelar jajaran Polda, Jawa Tengah di alaman MAPolda, Senin pagi langsung dilakukan gian tes usap antigen masal dan diikuti sekitar 200 personel Polda, Jawa Tengah untuk mengecek kesehatan dan mendeteksi penyebaran COVID-19 varian baru Omikron, terutama pada personel yang baru pulang dari perjalanan dinas luar kota Semarang. Pasalnya, penyebaran COVID-19 varian baru Omikron sudah mulai masuk ke kota Semarang. Kegiatan swab untuk mengetahui deteksi dini apakah anggota Polda, Jawa Tengah, kena COVID-19 dengan masuknya Omikron ke Jawa Tengah. Nah, tapi ya untuk antisipasi aja nggak perlu ada yang ditaputi. Biar tahu kan kalau memang ada cepat ditindaklanjutin. Tapi sejauh ini udah sekitar dua ratusan orang tidak ada. Kegiatan tracking, tracing, serta vaksinasi terus dikebut oleh Polda, Jawa Tengah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat juga diharapkan kooperatif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan segera melaporkan diri ke petugas apabila terpapar atau pernah kontak dengan orang yang terpapar COVID-19.